Seperti yang kita tahu bahwa nama adalah sebuah doa, begitu pula untuk nama toko online kita. Jika nama toko online kita baik, maka orang akan mudah menemukannya toko kita. Nah, semakin banyak orang menemukan toko kita, maka peluang untuk orang mengunjungi toko kita juga semakin banyak. Nah, sehingga jika orang mengunjungi toko kita, peluang untuk mendapatkan cuan dari orderan itu pun juga semakin banyak. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mama Nana. Nah, video kali ini saya mau berbagi tips buat teman-teman semua bagaimana cara menentukan atau membuat nama toko di marketplace. Tips yang pertama dari saya yaitu nama toko online kita mudah diingat dan mudah ditemukan. Seperti Matahari, KFC, Miniso, dan lain sebagainya. Tips yang kedua dari saya yaitu jangan menggunakan angka pada nama toko kita, karena akan mempersulit atau untuk menghafalnya itu lebih sulit ya. Misalnya, toko bintang 35. Nah, sehari ini customer lihat toko kita, nama toko kita toko bintang 35. Tiga hari kemudian, belum tentu customer itu ingat dengan nama toko kita. Kemarin toko bintang 35 apa 53 ya. Jadi kita usahakan kalau membuat nama toko itu, jangan pakai angka ya teman-teman. Tips yang ketiga dari saya yaitu gunakan nama toko yang singkat 1-2 kata. Misalnya, kalau 1 kata matahari, KFC. Kalau 2 kata, grosir sepatu, bintang sepatu. Kalau misalnya 3 kata, toko sepatu murah. Seperti itu teman-teman. Dan tips keempat dari saya yaitu taruh kategori di nama toko kita. Misalnya, pusat dekorasi. Jadi kita menjual dekorasi. Dekorasi apa? Di situ biasanya dekorasi rumah, atau dekorasi kamar, dan lain sebagainya. Ada lagi contohnya, toko sepatu. Berarti kita menjual beraneka macam sepatu, teman-teman. Yang kelima, yaitu kalau kita ketahui, Biasanya itu nama toko juga diikuti dengan link toko yang nantinya kita sebarkan. Jadi kita buat nama toko itu yang singkat, mudah diingat. Tidak panjang-panjang. 1-2-3 kata tadi. Jadi sehingga untuk linknya itu juga mudah dicari juga, teman-teman. Misalnya nih, rumah, rak, kasuruan. Jadi 3 kata. Nah, nantinya ketika kita share linknya, Maka akan muncul misalnya, http, swopi.co.id, garing, rumah, rak, kasuruan. Jadi seperti itu, teman-teman. Tips dari saya mengenai bagaimana cara memilih sama toko yang tepat di marketplace. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.